Di video kali ini aku mau ngejelasin cara aku trimming tanaman untuk layout dan style ya Tapi sebelum itu, aku mau ngenalin satu buah produk yang mungkin menarik buat kalian Kalau kalian pengen beli, linknya ada di deskripsi, kita intro dulu Halo, buat semua pengendali air dimanapun kalian berada Di video kali ini aku bakal narangin secara detail cara aku trimming buat ngebentuk si tanaman dari awal tanam terus pas trimming di hari keempat kayak sekarang Ini udah masuk ke hari keempat, tapi sebelumnya aku mau ngasih before dan after, eh before dan after, awal tanam sampai umur 4 hari, kita lihat perubahan tanamannya Kelihatan dari beberapa jenis tanaman ada yang sudah tumbuh ya, udah tumbuh tinggi banget kalau menurut aku dari awal tanam karena baru 4 hari Epogestemon strelata itu udah, ya udah lumayan lah ya, sama si Ludwigia arcuarta Nah, kelihatan dari pertumbuhannya itu gak bisa dibilang bagus banget untuk daun mutasi awalnya Karena kelihatan kan, renggang-renggang per ruas daunnya itu kelihatan banget Cuman tinggal kalian akalin pas trimmingnya Nah, disini aku bakal bikin si Ludwigia arcuartanya ini kupotong meninggi menurun ke bagian depan sampai di depan sini ya Ini bakal kupotong dan aku tancap lagi di bagian depan Terus, untuk tiger lotusnya itu bakal aku kotong juga daun-daun tua yang awal ditanamnya Aku tinggalin daun yang baru tumbuhnya aja Untuk yang lain, mungkin belum bisa di trimming dulu Kayak Limnopilase Ciliflora pun juga baru pas mutasi Sama kayak yang lain Jadi, aku cuma mau ngebentuk si ini sampai ke depan Cuman, kurang lebihnya sama dengan si Rotala si treatmentnya Karena kita pengen bikin dia dari belakang itu tinggi menurun ke depan Jadi, ada kontur yang lebih menarik lah ya nanti Jadi, kelihatan disini gak kosong Karena memang target ku awal ini aku tanam padat Biar bisa ditanam ke sini ketika dia sudah mulai mutasi Kita langsung aja ke penjelasan trimmingnya Nah, sebelum melakukan trimming ataupun maintenance Usahakan filtrasi dimatikan semua ya Kemudian, tinggal masuk ke pasar trimming Nah, untuk trimming sendiri Usahakan bagian depan itu lebih pendek daripada bagian belakang Terus, dibikin agak menyamping lah motongnya itu posisinya Biar kelihatannya nanti bakalan lebih bagus Nah, seperti yang aku bilang tadi Tiger Lotus itu kupotong daun-daun yang awal dari sebelumnya ya Yang aku sisakan itu cuman daun yang baru tumbuh aja Biar gak ada masalah di kemudian hari Nah, untuk pas trimming pertama Kita gak bisa mengharap lebih untuk tampilan ya Karena ini lebih ke arah pembentukan pertama Jadi, pastinya lebih pendek Nah, untuk yang tanaman lain Bisa kalian sesuaikan masa trimmingnya dengan tumbuhnya nanti Jadi, usahakan ketika di trimming Hasil trimmingnya tadi masih bisa kalian pakai Dan tingginya itu bisa menyimbangi batang tuanya ya Jadi, nanti ketika tumbuh dia bisa Si rama lah bahasanya Jadi, bahasa Eh, bahasa Jadi, pas trimming berikutnya bisa kalian sesuaikan lagi Ketika tingginya udah mencapai target yang kalian inginkan Kalau untuk tanaman akuatik sendiri Jangan pernah takut trimming lah ya Karena trimming itu poin penting dari pertumbuhan si tanaman tersebut Jadi, gas aja lah Nah, kita trimming udah selesai Targetnya yang si Ludwig Arquarta itu bakalan Kurang lebih tingginya segini nanti Jadi, memendek ke bagian depan Biar kelihatan konturnya lebih menarik Nah, untuk yang lain itu belum bisa aku trimming Karena ketika dipotong Usahakan potongannya itu bisa ditancap lagi Buat memadatkan bagian-bagian sisi yang masih kosong Sama buat jenis-jenis yang lain Dan untuk membentuknya nanti usahakan Potongannya tadi sudah sesuai dengan layout yang bakal kalian tuju Next, bakal aku jelasin lagi Sekarang, aku mau ganti internal filter yang ini Dengan skimmer dari RZ skim Kayak video pembuka tadi ya Jadi, ini bakalan jadi arus tambahan buat muter arus Dan yang skimmer yang disitu bakalan aku lepas Jadi, disitu fokus buat filtrasi aja Kenapa aku ganti pakai skim sini Selain bentuknya yang kecil Juga gak bakal ganggu estetika ya Kelihatan lebih menarik aja sih ini Jadi, kita bakalan pakai Aku pasang dulu Nah, skimmer udah kepasang Jadi, lebih estetik lah ya Daripada si internal filter yang sebelumnya Terus, kita lanjut ke pembahasan masalah trimming tanaman Kalau di trimming pertama Trimming kedua, trimming ketiga Kita belum bisa menikmati bentuk dari si tanaman Cuman, secara perlahan ketika dari trimming pertama pun Seharusnya kalian sudah mulai bisa ngebentuk si tanamannya tersebut Biar luks dari layout sesudah tanamannya rimbun Itu bakalan lebih ciamik lah ya buat dipandang Nah, kalau untuk masalah Di atom gak ada sih ya Aman-aman aja gak terlalu banyak problem Cuman, ya dari awal beberapa tanaman Yang posisinya dia full air Dipindahin ke parameter air yang baru Dia bakalan error Jadi, saran aku Yang daunnya itu full air Usahakan trimming aja sih Kayak jenis roset si kripto Sama dengan si tiger lotus Jadi, sisain aja daun-daun barunya Karena posisinya nanti sekitar 1 bulan Dia pasti udah mulai rimbun sih Jadi, ya kurang lebih 2 bulan, 3 bulan Si dat style sendiri udah bisa kita nikmatin Karena rata-rata pertumbuhan dari sistem plan tadi Bakalan maksimal di umur ke 3 bulan Kalau untuk masalah pergantian air Kalian bisa cek di video yang sebelumnya Bisa klik link di atas Atau klik link di deskripsi Itu ada aku jelasin secara rinci Stepnya aku pergantian air Durasi jam yang aku pakai Terus, mungkin di video berikutnya Aku bakal ngasih penjelasan Cheat apa aja yang aku pakai Ketika aku membangun aquascape-aquascape yang baru Mungkin videonya untuk kali ini cukup sekian Akhir kata Jangan pernah lelah buat maintenance Rawat airmu Biar airmu yang merawat tanamanmu See you on the next video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Terima kasih buat yang udah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Nyalakan juga lonceng notifikasinya Dan jangan lupa tonton video-video yang lain See you on the next video Sampai jumpa di video